Begitu kita kemarin diskusi terkait dengan tujuan, kan kalau kita ingin melakukan sesuatu, itu kan kita harus punya tujuan terlebih dahulu. Apa sih yang ingin dicapai? Nah, itu dari tujuan tersebut, kemudian akan mempengaruhi bagaimana, terus kemudian desainnya akan bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, itu saring nyambung makanya. Saring nyambung. Dan memang salah satu, bukan salah satu, menurut saya yang paling penting. Yang paling penting adalah kesinambungan memang. Jadi, menyambung nggak? Mulai dari judul, kemudian rumusan masalah, tujuan, kemudian di hipotesis, desain, sampai nanti kesimpulan, itu nyambung apa nggak? Nah, itu bisa terlihat di situ. Saya sering bilangnya adalah penang merah. Jadi, nyambung antara mulai dari bagian depan, tengah, sama belakangnya. Apakah bisa, Pak? Tidak nyambung banyak. Banyak yang menuliskan sebuah penelitian itu tidak nyambung. Jadi, setara, sejajar, dan sebagainya itu kadang-kadang tidak bisa terpenuhi. Tidak semuanya bisa memenuhi itu. Oke. Nah, ini sekali lagi, desain ini adalah untuk penjaga tujuan yang sudah ditutupkan, itu seperti apa? Sebagai arah, ya, sebagai pedoman atau penuntun dalam proses penelitian. Kemudian, dikatakan di sini adalah desain itu ada peta. Jadi, begitu kita mau ke, let's say, ke Malang Selatan, Pantai Balikambang misalnya, kita buka lah. Itu tujuan kita. Mau ke sana naik apa? Oke, saya mau naik mobil, saya mau naik motor, saya mau naik gojek, saya mau jalan kaki, saya mau berenang gitu misalnya, ya. Berenang dari sungai di Malang maksudnya sampai ke sana, gitu. Nah, itu kemudian begitu kita desainnya mana, dan sebagainya, maka jalurnya mau lewat mana, dan sebagainya, nah, itu bisa dilihat dari sebuah peta Google Map-nya lewat mana, dan sebagainya. Nah, Google Map-nya itu adalah desain penelitian. Dalam sebuah penelitian, ya, di Google Map-nya. Nah, tanpa desain yang benar, ya, maka seorang peneliti tidak akan mempunyai penelitian yang baik. Ya, karena ya tidak ada arah jelasnya mau apa. Ya, jadi sekali lagi, ini lebih kepada pemetaannya, pengarahkannya, ya, penelitian itu mau apa. Oke, kalau kita lihat di sini, yang namanya rencana penelitian, desain penelitian, itu pada posisi di sini yang merah ini. Jadi kita sudah setengah jalan, ya. Kita sudah setengah jalan dalam penulisan TA, teman-teman semuanya. Jadi harapannya yang ditulis pun juga sudah setengah jalan, ya. Harapannya yang dituliskan sudah sampai dengan item-item yang memang sesuai, baik itu kuliah, maupun praktikumnya, ya. Jadi di sini kita di tengah-tengah. Dan memang ini sudah TM ke-6, harapannya nanti karena memang di TM terakhir itu sudah ready semua, ya. Pada saat nanti Bu Linda sudah bisa kembali. Oke, apa sebetulnya metodologi pemelitian? Jadi ada metodologi, ada metode. Kalau metodologi, itu logos, ilmu, ya. Jadi ilmunya. Jadi ilmunya. Jadi itu adalah ilmu logos. Jadi kalau metodologi di sini adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk mencari sesuatu yang untuk menemukan, mengembangkan, ya, menguji kebenaran. Jadi memang ini nanti kita pesen, pada saat kita melakukan penelitian, kita ingin menguji. Benar nggak sih dugaan? Bukan begitu, kan? Nah, dugaan itu datang dari mana? Ya, bisa dari fenomena, bisa dari teori yang ada, bisa dari penelitian yang sudah ada, dan sebagainya. Ya, yang jelas itu pasti akan ada gap harapannya, sehingga ingin dibuktikan benar nggak sih yang aku duga. Nah, itu sebuah metodologi nanti bisa lari ke situ. Kemudian, kalau metode. Metode itu basal dari bahasa Yunani, ya. Metodos, ya, berarti cara atau jalan yang ditempuh. Jadi di sini dalam hal metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan, dan menentukan jawaban pria dengan masalah yang sudah diajukan di awal. Nah, metode ini ada macam-macam. Jadi ada metode filosofi, metode deskriptif, metode historis, sama metode eksperimen. Kalau metode filosofis ini lebih dalam, jadi levelnya itu bukan level S1 di sini. karena ini nanti butuh seorang yang benar-benar sudah ditahapan, yang levelnya itu sudah tinggi. Karena di sini ngapain? Di sini adalah merenung. Merenung dengan pemikiran yang mendalam, terarah dan mendasar. Kalau kita kan merenungnya beda. Kita merenungnya itu benar mikir dalam, tapi tidak terarah. Dan bisa jadinya adalah kesurupan. kalau kita yang melakukan metode filosofi. Nah, ini data-rata digunakan bersifat kualitatif, jadi lebih berupa. Tidak berupa angka. Dan metode deskriptif. Nah, ini yang sering dilakukan untuk teman-teman. Oleh level S1 itu metode deskriptif. Jadi metode deskriptif di sini lebih kepada menggambarkan. Jadi menggambarkan obyek yang ingin diteliti. Jadi ini bisa survei melalui questionnaire, atau mungkin studi korelasi, studi asosiasi, komparatif. Itu bisa di metode deskriptif ini. Jadi ini yang biasanya untuk level S1 digunakan metode ini. Bisa juga metode historis. metode historis ini sejarah dari masa lalu. Jadi di sini harapannya dengan dia menginvestigasi dari kejadian-kejadian yang sekarang, kemudian bisa atau menggambarkan yang sudah terjadi, itu bisa merediksi keadaan yang hadapan. Kemudian eksperimental, juga beberapa mungkin akan melakukan eksperimental juga, walaupun mungkin tidak yang true eksperimental. Mungkin kuasi eksperimental. Jadi ada perlakuan di sini, ada percobaan. Kalau eksperimental itu selalu ada percobaan, jadi ada perlakuan yang kita lakukan. Itu adekuasi sama nanti bisa true eksperimental. Desain penelitian yang tepat itu seperti apa? Yang pertama adalah dapat menguji hipotesis. Jadi makanya hipotesis itu harus ditentukan duluan. Kemarin harapan saya dari apa yang sudah kita tuliskan di minggu-minggu pertama, mulai dari menentukan topik, membuat bab satu, kemudian bikin bab dua, kemarin Pak Hasan, insya Allah di hipotesis ya, kemarin di Pak Hasan ya, hipotesis ya. Nah di sini nanti kita membuat desain penelitian. Harapannya dengan desain penelitian ini kemarin bisa menjawab hipotesis yang kemarin dibikin oleh teman-teman. Kemudian harapannya dapat mengadalikan atau mengontrol varian. Walaupun mungkin tidak semuanya 100%. Varian ini maksudnya apa sih? Varian adalah faktor lain yang mungkin berpengaruh pada variabel yang kita teliti. Suatu contoh misalnya. Ada nggak sih hubungannya antara misalnya IPK, atau kejadian IPK lah, antara pengetahuan, antara pengetahuan terkait dengan basic life support dengan motivasi melakukan bantuan hidup dasar. Basic life support tadi. Jadi pengen tahu kalau misalnya pengetahuan yang bagus, asumsinya, harapannya, maka dia motivasinya melakukan juga bagus. Cuma kita lihat di sini, motivasi itu mungkin sudah jadi tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tapi juga dipengaruhi oleh hal yang lainnya. Misalnya mungkin pengalaman, mungkin juga ikut pelatihan sebelumnya, dan sebagainya. Jadi hal tersebut yang harusnya bisa dikontrol. Jadi memang benar-benar nanti pengetahuan itu akan menguji bagaimana hubungannya antara pengetahuan dengan motivasi tadi. Nah, harapannya desain ini yang dilakukan, yang diterapkan, dan sebagainya itu, itu harapannya bisa mengontrol item-item lain yang di luar pengetahuan, yang kemungkinan bisa pengaruhi pada kasus ini adalah motivasi melakukan CBA. Nah, itu harapannya bisa desain yang bagus seperti ini. Kemudian, ragam penelitian. Jadi kalau klasifikasi penelitian itu bisa macam-macam. Ada dari bidang ilmu, pendekatannya, tempat pelaksanaannya, pemakaian tujuan umum, taraf, metode, ada tidak hanya intervensi, dan tingkat eksplanasinya. Kita bahas satu persatu, mulai dari klasifikasi berdasarkan bidang ilmu. Kalau dari bidang ilmu, tentunya penelitian tentang apa nih? Kita keperawatan, ya sudah, penelitian keperawatan. Penelitian apa nih? Oke, penelitiannya terkait dengan hukum, ya sudah penelitian hukum. Jadi ini berdasarkan bidang ilmu yang diteliti sesuai dengan topik yang memang diinvestigasi. Kemudian berdasarkan pendekatan. Pendekatan di sini bisa kuanti, bisa kuali. Tadi pagi baru pulang dari conference luar kota. Pesawat saya pagi sekali. Jadi jam 6.20 Wita, tengah. Jadi saya bangun sebelum subuh, ke Pandara sebelum subuh. Jadinya, terus abis itu tadi begitu nyampe langsung ke kantor. sampai sore. Begitu deh pokoknya. Sekarang itu antara sedikit melayang, menguap, capek, dan mengantuk. Dapat diakhiri saja. Oke, tidak. Saya punya tanggap moral. Oke, kuanti. Kuanti itu ngomongin angka. Kuali ngomongin kata. berbeda sekali. berbeda sekali. Kuanti itu ngomongin angka-angka, kalau kuahli ngomongin kata-kata. Nanti, pada saat nanti teman-teman misalnya lanjut ke S2, itu akan diajar lebih detail bagaimana kualitatif. Jadi, untuk level S1, nanti lebih banyak yang memang kuantitatif levelnya. Kalau kualitatif itu nanti yang dilakukan melalui wawancara, fokus ke discussion, kemudian nanti dari hasil wawancara itu direkam, bukan direkam, pada saat wawancara itu direkam, kemudian hasil rekaman itu nanti dianalisa. Dianalisa, sehingga nanti dikeluar hasilnya. Oke, kuantitatif. Di sini sekali lagi adalah angka. Kalau kualitatif adalah kata-kata di mana di sini nanti bisa ngomongin perilaku, persepsi, nanti keluar tema-tema. Suatu-suatu misalnya penelitian kualitatif itu pengalaman perawat dalam melakukan perawatan korban pasien tragedi kanjuruhan. Itu bisa dilakukan wawancara, bagaimana kemana-kemana pada saat melakukan perawatan pasien kanjuruhan, apa yang dirasakan, pasannya gimana, hambatannya apa, harapannya apa, gimana kayak gitu waktu itu seperti apa dan sebagainya. Itu adalah berupa kualitatif angka-angka. Eh, sorry, kata-kata. Kemudian kuantitatif. Kuantitatif ini bisa deskriptif, bisa korelasi, bisa kausal, komparatif, bisa penelitian tidakkan, bisa perkembangan, dan bisa juga eksperimen. Kalau untuk level S1, deskriptif tidak. Kemarin ada beberapa yang pada saat diskusi itu menunjukkan atau menyampaikan maunya deskriptif untuk level S1-nya berawih jaya, itu tidak bisa kalau deskriptif. Tapi nanti di level nurse, profesi, nanti akan ada karya ilmiah akhir yang mungkin mirip-mirip dengan TA, tapi tidak seberat TA itu bisa deskriptif. Malah bisa. Walaupun seperti itu kita agak dalam ternak kutip lebih rendah dibandingkan S1 untuk karya ilmiah akhirnya itu, tapi kalau kita lihat di unitas lain, kia kita jauh lebih bagus sebetulnya, lebih terkonsep. Korelasi juga sering dilakukan, teman-teman. Hubungan. Koso komparatif, so-so. Mungkin uji beda bisa di sini. Perbedaan yang saya ceritakan kemarin, asap rokok pada ibu hamil, pada autis, punya saya, nah itu koso komparatif. Tindakan kayaknya untuk teman-teman tidak banyak. Eksperimental bisa jadi. Kalau kualitatif, ini segitelas saja. Bisa fenomenologi, bisa etnografi, ada case study, grounded theory, dan juga historical research. Yang jelas kalau kualitatif ini ngomongin angka. fenomenologi itu yang pertama adalah pengalamannya. Jadi pengalaman perawat merujuk pasien ke darurat dari pulau ke pulau misalnya. Mungkin dari teman-teman yang mungkin Indonesia Timur, banyak pulau-pulau, dan sebagainya. Nah, itu transfer, merujukan pasien seperti apa yang dirasakan oleh perawat, itu bisa fenomenologi pengalaman. Individual experience. Etnografi, kalau etnografi ini terkait dengan kultur, keberadaan dan sebagainya. Atau mungkin bisa kasus juga bisa yang lainnya. Next one saja ini. Kemudian, kalau berdasarkan tempat, bisa perpustakaan, bisa lab, bisa lapangan. Kalau teman-teman, S1 lebih banyak di lab, atau tidak? Di lapangan. Di lapangan maksudnya di masyarakat, kemudian di pasien, di perawat, di mahasiswa, itu adalah perpustakaan. Kalau lab itu nanti misalnya teman-teman nanti kuasi eksperimental yang mungkin menggunakan tekus, atau mungkin gajah juga bisa, itu di lab. Kemudian penelitian perpustakaan, di perpustakaan, itu penelitian kayak gimana, Pak? Penelitian model apa itu? Itu nanti bisa semacam kayak bikin review namanya. Jadi review, review itu semacam kayak bikin tinjauan pustaka, cuma tersistematis. Jadi disampaikan nanti ada metodologinya juga. Jadi misalnya aku ingin tahu nih sampai sekarang mulai dari adanya dunia penelitianan, publikasi, dan sebagainya sampai sekarang saya ingin tahu sebetulnya peran perawat pada situasi bencana, itu seperti apa sih? Jadi itu bisa dicari dengan database, Google Scholar bisa, kemudian database yang sebenar-benarnya misalnya kayak PubMed, kemudian apalagi ya contohnya ProQuest, dan sebagainya. Itu dengan kata kunci-kata kunci untuk bisa mencari kira-kira yang sudah terpublikasi, terkait dengan pengalaman perawat sebagai perannya apa dalam situasi bencana, itu bisa dicari di situ. Dan itu level S2. Kemudian berdasarkan pemakaiannya, ada riset semurni, kemudian ada yang terapan, ada yang applied. Jadi kalau permintaan murni itu lebih kepada verifikasi teori. Kalau yang applied, itu lebih kepada begitu ada masalah, kemudian dilakukan tindakan, kira-kira mengatasi nggak masalah itu. Jadi lebih kepada aplikatif. Kalau berdasarkan tujuannya, penelitian eksploratif, pengembangan, dan verifikatif. Eksploratif, ya mengeksplorasi, jadi hanya ingin mengetahui gambarannya seperti apa. Untuk misalnya situasinya, kok kayaknya ada sesuatu di antara mereka. Saya ingin tahu sih, dieksplorasi, dan sebagainya. Saya ingin tahu apakah ada hubungan antara Mbak Yuliana dan Sherly dengan Zazila dan sebagainya. Hubungannya apa mereka? Oh, nggak, hubungannya antara Yuliana, Sherly, Riani, dan Nia, sama Uli. Kenapa kok mereka berlima, satu kosan ngumpul seperti itu? Hubungannya apa? Dieksplorasi dan sebagainya, maka itu sebuah penelitian eksplorasi. Pengembangan, kalau pengembangan ini berarti mengembangkan sesuatu yang sudah ada kemudian dikembangkan. Verifikatif itu lebih kepada yang sudah ada kemudian diverifikasi. Kok kayaknya dari hasil penelitian lainnya kok agak berbeda ya? Nah, itu diverifikasi. Bisa. Faktanya, ada deskriptif, ada analitik. Kalau deskriptif, sekali lagi, biasanya D3 itu bisa dengan deskriptif. Kalau S1 harapannya sudah bisa analitik, bivariat, baik uji beda maupun uji asosiasi. Kalau level S2 itu sudah bisa multivariat analisisnya. Jadi, tidak hanya ngomongin antara aku dan kamu, tapi antara aku, kamu, dan dia. Ada hubungan apa tidak? Dianya banyak, juga boleh. Antara aku, kamu, dia 1, dia 2, dia 4, apakah hubungan? Nah, itu adalah multivariat. Itu level S2. Kemudian penelitian berdasarkan metode, ada penelitian long itu benar, ada cross-seksional. Sering cross-seksional, teman-teman, S1 itu. Jadi penelitian didalukan dalam waktu tertentu, bersamaan, relatif pendek. Jadi saat yang sama, langsung dinilai, bagaimana hubungan antara pengetahuan dengan motivasi. Kalau long itu benar, itu karena long, panjang, semoga di sini tidak suka panjang, karena kalau panjang itu nanti bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak selesai-selesai nantinya. SAP-nya. Tidak disasarankan. Penelitian panjang. Kemudian, penelitian berdasarkan intervensi terhadap variable, bisa eksperimental, bisa non-eksperimental. yang tadi. Ada perlokan apa tidak nih? Itu adalah tergantung apakah nanti menentukan penelitian eksperimental atau non-eksperimental. Walaupun nanti di eksperimental ada pembagiannya sendiri, ada pembagian lebih detail buat sendiri. Ada kuasi, ada true, ada juga yang pra-eksperimental juga ada. Tergantung sumbernya. Aduh, banyak banget ya penelitian tipenya. Jadi ada, kalau berdasarkan tingkat eksplanasinya ada deskriptif, ada komparatif, ada asosiasi. Jadi sekali, kalau deskriptif, itu lebih banyak gambaran. Suatu contohnya, gambaran pengetahuan mahasiswa tentang PLS, sudah selesai. Hanya gambaran, pengetahuan mereka tahu apa enggak. Tahunya sudah, sejauh mana dan sebagainya. Nah, itu adalah ngomongin deskriptif. Tapi kalau misalnya komparatif, saya ingin tahu bedanya pengetahuan tentang PLS antara anak SAP sama anak reguler. Saya ingin tahu yang sama-sama sudah semester akhir, Bapak itu lagi ngerjakan TA gitu ya. Saya ingin tahu bedanya ada apa enggak. Itu dalam komparatif. Kemudian asosiasi. Ada enggak hubungannya antara jalur masuk dengan tingkat pengetahuan tentang PLS. Jadi, di sini dengan data yang sama, data yang sama bisa diuji dengan asosiasi, bisa diuji dengan komparatif. jadi tergantung maunya apa. Dan itu disusahkan dengan tujuan. Satu contoh nih, ada data terkait dengan pengetahuan mahasiswa tentang PLS, ada yang mahasiswa SAP, ada yang mahasiswa reguler. Kalau saya ingin tahu bedanya, ya uji beda. Pengetahannya komparatif. Cuma kalau aku ingin tahu apakah ada hubungan tuh antara jalur masuk, antara mahasiswa yang SAP dengan yang reguler, ada hubungannya enggak sih dengan tingkat pengetahuannya tentang CBR. Kalau seperti itu, maka lebih kepada yang asosiatif, yang di bawah. Dengan data yang sama, tergantung tujuannya mau apa, uji statistik beda, desain beda. Dengan data yang sama. Nah, makanya itu harus berhati-hati maunya apa. Dan maunya apa? Memang disetik sejak awal. Bukan terus maunya di tengah-tengah yang terus berubah. Kalau iya, ya iya. Jangan kemudian setelah tunangan, kemudian enggak jadi. Jadi dipastikan. Dari awal, maunya apa. Kemudian dalam pemilihan desain penelitian, maaf Kak sekecil ya, ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan. Jadi untuk menentukan ini, itu maunya apa nih desainnya? Jadi yang pertama nih, apakah kita itu maunya itu menjelaskan saja? Atau ingin menguji hubungan? Atau ingin menguji beda? Atau sebuah akibat dan sebagainya? Nah, itu yang pertama. Kami terlalu sekali mengentukan. Apakah pemimpinannya adalah asosiatif, kompatif, atau yang lain. Kemudian yang kedua, apakah ada treatment nih? Kalau enggak ada, sudah pasti adalah non-eksperimental. Kalau ada nih, kalau ada berarti eksperimental, tergantung teru apa, kuasi. Kemudian, nah jika ini adalah ada treatment-nya, maka apakah bisa dikontrol oleh peneliti? Nah, ini menentukan. Kalau bisa dikontrol, berarti teru. Kalau enggak bisa, berarti kuasi. Maksudnya gimana sih bisa dikontrol? Ya, saya bilang tadi. Contoh misalnya, kalau saya ingin menguji apakah ekstrak daun mawar, eh bunga ya, ekstrak bunga mawar itu, itu memang bagus buat botak kepala. Nah, ini kalau misalnya, oke, janganlah susah nanti ya. Coba ekstrak daunnya saja. Mudah-mudahan saja. Saya ingin tahu apakah ekstrak bunga mawar ini, itu berefek terhadap penyembuhan luka bakar. misalnya. Nah, di situ aku punya tekus, ada perlakuan, saya kasih ekstrak bunga mawar. Kemudian, di situ nanti saya lihat, begitu tekus yang saya bikin menjadi luka bakar, saya kasih ekstrak bunga mawar kira-kira gimana untuk penyembuhan lukanya. Kalau misalnya ini sendirian, maksudnya itu sendirian itu enggak ada kelompok kontrolnya, atau ini ada apa? Ini ada yang kita kasih bunga mawar, ekstrak bunga war, ada yang kasih bunga melati, kemudian ada yang mawar melati, semuanya indah. Cuma dua itu saja. Ada juga mungkin bunga yang lain. Itu berarti ada kontrolnya. Itu juga nanti menentukan desainnya mau apa. Kemudian, apakah ada pretest dan posttest? Itu juga menentukan. Sample-nya random atau enggak? Itu juga nanti menentukan. kemudian kemudian pembagian ini apakah kelompoknya itu dibagi dari satu, dua kelompok, atau tiga, empat, dan seterusnya. Hampir sama dengan apakah ada kontrol atau tidak. Itu juga menentukan nanti desainnya seperti apa. Kemudian, berapa besar kelompok yang akan diteliti? Juga sama. Kemudian, ada berapa jumlah kelompoknya? Kemudian, dari yang lainnya, apabila ada kelompok lain, atau mungkin penentukan kelompoknya itu itu random atau enggak. Random itu acak. Kalau acak itu harus dijelaskan nanti ya pada saat membuat desain penelitian, itu acaknya harus disampaikan apakah acaknya itu dilotri, pakai dadu, kalau nomor genap berarti kelompok perlakuan, kalau ganjil berarti kelompok kontrol, atau pakai gulungan kertas, atau pakai website online, atau pakai line. Itu bisa tekan. Jangan lupa itu. Kemudian, apakah pengukurannya berulang? Selain tadi, apakah nanti mengarah kepada longitudinal atau enggak dan sebagainya. Kemudian, ada banyak di sini yang untuk menurutkan. Tapi sebenarnya apa namanya yang lebih mudah itu yang ini. Ini lebih mudah. Ini lebih mudah karena berubah bagian jadi nanti langsung bisa mengarahkan nanti teman-teman itu maunya penelitiannya apa. Yang pertama adalah apakah ada intervensi. Itu pertama. Karena begitu ada intervensi, ada perlakuan, nanti sudah pasti mengarah kepada eksperimental. Kalau enggak, berarti ya bisa mungkin deskriptif atau asosiatif. misalnya nih, apakah ada intervensi? Oh tidak, saya enggak ada intervensi. Maksudnya intervensi gimana? Questionnaire apakah termasuk memberikan intervensi enggak? Tidak. Questionnaire itu bukan memberikan intervensi. Jadi intervensi itu adalah perlakuan yang kita berikan kepada responden. Contoh misalnya tadi, dikasih pasien luka bakar dan dikasih ekstrak bunga mawar. Itu adalah ada intervensi kepada kita. Ada pasien dengan luka bakar, kemudian nyeri, kemudian kita berikan teknik relaksasi nafas dalam atau nafas panjang atau nafas dalam dan panjang misalnya. Itu ada intervensi yang kita berikan. Itu adalah intervensi. Kemudian begitu tidak ada intervensi, kira-kira ini apakah mencari hubungan tujuannya. Kalau misalnya, oh iya nih, saya tidak ada intervensi karena hanya saya mau nanti sampel saya adalah pada mahasiswa, tidak ada intervensi yang saya lakukan, hanya mau ngasih mereka questionnaire, kemudian mencari hubungan nggak? Oh iya, mencari hubungan. Kalau iya, di sini apakah titilitas sebagai kelompok? Jika iya, maka di sini layarnya adalah cross-seksional. Ini yang sering dilakukan adalah seperti ini. Kalau misalnya di sini tidak mencari hubungan, terus ngapain? Bisa deskriptif, atau studi survei, studi kasus, itu bisa mengarah kepada itu. Jika tidak ada intervensi. Kalau misalnya ada intervensi, sudah pasti experimental. Experimental itu nanti dikatakan ada true experimental, ada kuasi. Itu adalah tergantung dari ini. Apakah ada kelompok kontrol? Apakah ada random? Kemudian apakah ada pengendalian ketat pada variable? Jadi ini poin ini poin ini yang sering ditanyakan pada saat teman-teman melakukan penelitian eksperimental. Jadi bagi teman-teman yang sudah bersiap-siap untuk melakukan penelitian eksperimental, jadinya perlakuan. Perlakuan itu bagaimana Pak? Yang tadi. Pak, kalau misalnya kita perlakunya berupa pemberian edukasi, apakah itu perlakuan? Perlakuan. Jadi begitu memberikan edukasi dengan metode tertentu, atau mungkin edukasi dengan menggunakan media tertentu adalah eksperimental. Nah, biasanya pada saat ujian, seringkali penguji itu menanyakan, ini desainnya apa? Kuahsi eksperimental misalnya gitu ya. Loh, kenapa kok tidak true? Saratnya apa kalau bisa true? Nah, itu penting banget. Nah, ini yang jadi dikunci adalah ketiga hal ini. Jadi satu, ada kontrol apa enggak? Kalau itu tidak ada kontrol, enggak bisa disebut true eksperimental. Random apa enggak? Begitu enggak random, enggak ada acaknya. Pasiennya pokoknya suka-suka mereka lah, atau mungkin kita destinasikan, pokoknya misalnya ini ada kelas SAP. Maka di sini semua intinya sih, nanti aku misalnya butuh mahasiswa yang aku kasih dengan pembelajaran metode simulasi sama yang ceramah misalnya. Nah, ini untuk mahasiswa reguler, mahasiswa SAP itu tadi, itu aku tidak membaginya secara random. Jadi ya sudah, begitu empat yang pertama, atau mungkin saya suka-suka, yang cowok-cowok aku bikin simulasi, yang cewek, karena mungkin kalau simulasi susah dan sebagainya, saya bikin ceramah saja. Nah, itu enggak bisa. Itu tidak, begitu tidak ada randomnya, maka menjadi situasi yang kuasa eksperimental. Kemudian pengendalian kita terhadap variable. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa, dan biasanya penelitian-penelitian eksperimental yang pada manusia, yang tadi saya bilang, teman-teman misalnya ingin meneliti terkait dengan health education, metodenya penelitian kesehatan pada manusia, susah itu untuk bisa mengontrol variable-variable yang mungkin berpengaruh terhadap item kita teliti. Misalnya yang tadi, pengetahuan, pengetahuan itu tidak mungkin bisa jadi tidak hanya dari yang kita berikan, dari penelitian yang kita berikan. Mungkin misalnya dia, sambil begitu kita selesai kasih mata ini, dan sebagainya, dia bisa browsing. Oh, apa sih yang dimaksud? Oh, ini ternyata. Berarti kan ada plus-plusnya browsingnya. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Jadi mengendalikan variable-variable yang mungkin bisa dilakukan sehingga berpengaruhi terhadap variable yang ingin kita teliti. Itu nanti mengarah kepada apakah ada random atau tidak, dan sebagainya. Kalau mau kontrol dasarnya, nanti ada berbagai macam desain untuk eksperimental. Ini kurang lebih sama. Kurang lebih sama, jadi apakah ada perlakuan? Itu yang muncul pertama kali, karena nanti mengarah pada mengarah pada kondisi yang penelitian eksperimental atau non-eksperimental. Yang pasti, kalau non-eksperimental, itu tidak ada manipulasi, tidak ada perlakuan. Jadi biasanya hanya eksplorasi dan deskriptif. Deskriptif bisa kia, kalau yang eksploratif mungkin yang level S1. asosiasi, perbedaan, dan sebagainya. Kalau eksperimental, ada perlakuan. Jadi ini kebanyakan adalah bersebut eksplanatory sebab akibat. Jadi di sini bisa true eksperimental sama kuasi, bisa juga di sini ada yang percobaan di lapangan, bisa juga percobaan di laboratorium. berikutnya di sini kita ngomongin desain yang kuantitatif, non-eksperimental. Ini ada banyak. Jadi kalau kita lihat di sini, ada deskriptif, ada yang korelasi, komparatif, ada penelitian tindakan. Kalau deskriptif, sudah di kasus. Yang sudah dibilang tadi, kia itu lebih banyak di sini mainnya. karya ilmiah akhir yang diners, profesi. Itu lebih banyak di sini. Kemudian kalau penelitian deskriptif, juga bisa yang survei. Survei itu berarti kasus-kasus kursional dan sebagainya. Misalnya ini, survei kesehatan penduduk. Risk kesejas, misalnya. Nah, itu adalah penelitian deskriptif. Di dalamnya nanti hanya berupa gambaran saja, berapa prosentase, gitu-gitu. Itu adalah penelitian deskriptif. Menurut korelasi di sini adalah potong lintang. Potong lintang itu berarti yang mungkin sering dilakukan oleh mahasiswa S1 adalah ini. Yang potong lintang ini. Jadi, dikasih kursioner, ada dua variable, kemudian diteliti, hubungannya ada atau tidak. Kausal komparatif. Ini terakhir-terakhir tidak banyak. Terakhir tidak banyak. Itu adalah deskriptif penelitian yang seperti punya S1 saya. Jadi di sini ada komparatifnya berbandingan yang saya jatakan tadi asat rokok, ibu hamil, autisme. Itu kasus kontrol. Kasus kontrol. Atau bisa juga kohort yang diikuti ke depan. Atau percantikan. Kalau eksperimental, ada banyak banget. Ada yang kuasi sama ada yang true. Ada juga menyebutkan karakter kategorinya adalah pra-eksperimental. Tergantung bukunya, tergantung teorinya, madabnya yang mana yang diambil. Ada yang hanya dibagi dua, true sama kuasi. Jadi yang pra ini termasuk dalam kuasi. Ada juga yang seperti itu. Nanti detailnya banyak, jadi bisa pilih satu per satu. Deskriptif yang case tadi. Deskriptif yang case tadi ini memang dari kasus. Dari kasus tersebut dideskriptifkan. dideskriptifkan, dideskripsikan, dijelaskan seperti apa. Suatu cara misalnya ini biasanya pada kasus-kasus yang mungkin langka, menarik. Bisa berupa seberi kasus seperti ini. Atau survei. Di sini tadi kita sudah diskusikan sebenarnya secara singkat. Survei kesetak penduduk. Ditanyain sakitnya apa, dan sebagainya. Kemudian punya jaman sehat apa tidak. Berapa kepadatan penduduk dalam satu rumah, dan sebagainya. Itu survei. Deskriptif saja nanti. Ini berapa survei. Ada survei rumah tangga, survei morgiditas, yang ini tidak ada kekaitan dengan kesehatan, ada survei analisis jambatan, sama survei pendapat umum. Jadi survei intinya adalah menggambarkan deskriptif, tidak ada uji statistik di sini. Kalau korelasi. Korelasi ini adalah hubungan. Korelasi ini adalah hubungan. Jadi di sini variabel minimal ada dua. Variabel bebas dan variabel terikat. Kalau misalnya variabel minimal lebih dari dua, bisa juga, karena bisa diuji bersama-sama. Jadi multivariat. Itu bisa. Oke. Di sini kalau kita lihat, bagaimana desain peningkatan korelasional itu, itu ada variabel bebas, ada variabel terikat. Diukur bersamaan, di situ, udah diuji, kemudian kita lihat, ada nggak sih hubungan antara bebas sama terikat ini? Korelasi, potong lintang, profeksional, yang sering dibuat oleh teman-teman semua. Jadi ini dalam satu waktu, diambil data secara bersamaan. itu adalah analisis, sorry, disabilitan yang proseksional. Jadi seperti ini, jadi ada faktor resiko, jadi suatu contohnya, misalnya saya ingin tahu ada nggak sih hubungan antara merokok dengan kanker paru, misalnya. Saya saat ini langsung melihat, baik itu faktor resikonya dan juga efeknya. Jadi begitu ketemu orang, Pak, merokok nggak? Oh ya, merokok. Kena kanker paru nggak? Nggak. Oke. Kemudian ketemu lagi. Pak, merokok? Nggak. Kanker paru? Iya. Itu di saat yang bersamaan seperti itu, itu adalah desain penelitian cross-seksional. Jadi efek sama resikonya dilihat bersamaan dalam waktu yang sama. Ada kelebihan masing-masingnya. Yang jelas kalau cross-seksional ini, kenapa kok lebih banyak dipakai oleh teman-teman S1? Karena ini mudah sebetulnya. Mudah dan murah. Mahasiswa itu suka yang mudah dan murah. termasuk dalam penelitian. Makanya di sini selesai adalah cross-seksional. Kemudian dapat juga digunakan meneliti sekaligus banyak variabel bisa. Jadi yang multivariat tadi itu bisa. jarang terencang drop-out. Ya iya, drop-out itu tidak ikut penelitian sampai selesai. Jadi di DO. Jadi kalau misalnya cross-seksional sekarang waktunya cuma singkat. Dikasih kursioner, kemudian bisa menggambarkan bagaimana situasi saat itu. Jadi drop-outnya, kemudian dia melarikan diri sambil membawa kursioner, kan kecil sebetulnya. Jadi drop-outnya sangat kecil. Kemudian dapat dijadikan dasar untuk penelitian kohort atau eksperimental. Cuma di sini biasanya sampelnya harus banyak. Ya, sampelnya harus banyak. Ada rumus-rumus yang harus dipenuhi untuk menentukan jumlah sampelnya berapa. Kemudian tidak bisa mengawal perkembangan penyakit secara akurat. Dan hubungan di antara keduanya, baik faktor resiko maupun efeknya, itu lemah. Lemah. Tidak kuat. Karena hanya dilihat saat ini saja. Kita tidak bisa mengontrol apakah dia, misalnya kanker paru, oke, apakah dia memang bisa dikontrol itu tidak makan mijin, misalnya. Apakah bisa dikontrol itu di rumah selain yang kita tahu merokok dan sebagainya, tapi dia makannya nugget misalnya tiap hari. Pagi-suri malam nugget, pagi-suri malam nugget. Jadi mukanya jadi kayak nugget. Nah, kena kanker lah. Ternyata dia memang tidak merokok, tapi makan nugget itu tadi. Ada hal yang mungkin kita tidak bisa menilai, menilai, tidak bisa memastikan atau mungkin mengetahui hubungannya kuat apa enggak. Sebagainya itu dari situ agak susah. Karena hanya cross-sectional saja sehingga lemah nantinya arti hubungan. ini hubungan itu macam-macam. Ada yang simetris. Jadi kanan-kiri oke. Kalau kausal atau sebebakibat, ini berarti X menyebabkan Y. Tidak bisa Y itu menyebabkan X. Kemudian interaktif adalah dua-duanya yang saling pengaruhi. Itu yang harus diperhatikan juga dalam sebuah hubungan koordinasional. Bisa kausal komparatif. Kalau kausal komparatif itu ya sebebakibat. Bisa kohort, bisa case control. Atau kasus kontrol. Kalau kohort, kita mengikuti ke depan. Jadi efeknya dilihat ke belakang. Saat ini dinilai faktor resikonya dilihat ke belakang seperti apa selama sekian waktu yang sudah ditentukan di awal. Kalau case control itu dilihat ke belakang. Jadi efeknya muncul sekarang dinilai, kemudian dilihat ke belakang. Jadi semacam kayak saya kemarin, itu autis. Saya lihat sekarang autis. Efeknya sekarang. Sama efeknya sekarang. Tidak autis, anak nggak autis. Saya lihat waktu itu resikonya ke belakang. Itu case control. Bisa. Kemudian kalau kalau yang kohort, itu ke depan. Jadi ke depan itu saat ini dinilai faktor resikonya. Jadi misalnya ada 50 orang yang merokok, ada 50 orang yang tidak merokok. Diikutilah sama mungkin 5 tahun, 10 tahun. Orang yang merokok tersebut kena kakak baru atau tidak? Berapa orang yang kena? Berapa orang yang tidak? Yang tidak merokok juga begitu. 5-10 tahun kemudian merokok, sorry, kena kakak baru atau tidak? Berapa orang yang merokok, kanker, merokok tidak kanker. Itu nanti diikuti ke depan sampai beberapa tahun ke depan. Ini beberapa kelebihannya. Jadi kalau kelebihannya itu memang jelas banget hubungan di antara kedua. Kamu baru-baru diikuti. Baru-baru diikuti dan harapannya bisa meminimalkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kondisi kanker parunya itu. Kemudian bisa juga digunakan untuk menilai beberapa faktor sekaligus. Jadi suatu yang misalnya aku fokus pada kanker paru sama asap rokok. Merokok apa enggak dan sebagainya. Di situ bisa juga menilai hal yang lainnya. Tidak hanya ngomongin asap rokok. Tetapi juga yang lainnya. Asap kendaraan bermotor, asap kenal pot, atau asap terk misalnya. Itu bisa dinilai secara bersamaan. Kemudian tapi ini biasanya butuh waktu lama. Mau nungguin berapa lama seorang merokok itu sama timbul kanker. Kan agak susah diprediksi. Ya enggak sih? Nah itu harus jelas tangkirnya seperti apa. Kalau misalnya mau di sini 5 tahun ya enggak apa. Teman-teman melakukan penjalan kohot 5 tahun kemudian baru selesai. Lebih rumit ya resiko drop-downnya tinggi karena ya menunggu itu emang enak menunggu gitu kan. Jadi misalnya dia kita kasih jangka waktu 2 tahun misalnya dan sebagainya 2 tahun bisa jadi dia pergi ke Amerika. Duh gara-gara penjalan Pak Suryanto enggak mau lah pergi ke Amerika drop-down dan sebagainya. Nah itu bisa pada kondisi-kondisi penjalan yang kohot. Kalau retro case control itu saat ini efeknya sudah ditemukan pasien yang kanker paru kemudian dilihat dia belakang faktornya dia merokok atau tidak dan sebagainya. Dia suka MSG suka sakses atau tidak sebagainya. Jadi dimulai dari kasus kemudian dilihat bagaimana faktor resikonya di belakang. Kelebihannya cepat murah. Ini yang yang sederhana sebetulnya gitu ya dan kita bisa menekan data yang banyak di sini. Terus misalnya rekamedis. Jadi bisa dinilai dengan case control. Jadi suatu contoh misalnya nih saat ini kanker paru tinggal dilihat aja sebelumnya dia merokok atau tidak sebagainya. Relatif lebih mudah dan cepat. Kalau action research itu ada tindakan yang kita lakukan. Ada perlakuan yang kita lakukan langsung kita evaluasi sebagainya. Misalnya kayak beberapa penelitian yang saya lakukan itu apa ya nah contohnya pelatihan BLS gitu ya. Jadi pelatihan BLS itu juga termasuk agak susah sih ya kalau di keperawatan menjentuhkan. Karena kita biasanya tidak ada itu. Tidak ada penelitian ini. Jadi ada oh gini-gini jadi misalnya nih di masyarakat di masyarakat di masyarakat ini kok ternyata perilaku BAB-BAKnya kok tidak sehat ya. Mereka lebih banyak menggunakan jamban yang tradisional gitu ya. Jadi bukan bisnis modern tapi jamban tradisional. Misalnya gimana Flintstone ala Flintstone gitu ya. Jadi gali lubang tutup lubang seperti lagu rumah irama. Jadi BAB tutup ya. Kemudian eh aku kok pengen BAB lagi. Gali lagi. Sudah selesai. Tutup lagi ya. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Seperti itu. Nah kemudian dari situ aku bikin tahu sih kalau misalnya aku bikinkan masyarakat itu menjadi sebuah WC umum gitu ya. Yang bersih ala Jepang gitu ya. Yang bisa dipencet-pencet dan sebagainya. Gak berjanda. Pokoknya ya yang sesuai lah ya. Yang sesuai dengan standar kesehatan ya. Kemudian dari situ kemudian kita akan menilai apakah dengan pemberian dibangunnya toilet itu tadi yang standar ya. Bagaimana apakah ada perubahan kasus infeksi penceraan diare-nya gimana dan sebagainya. Nah itu adalah action research. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan kita bangun ya. Maksudnya itu tadi bisa kita bikin jamban yang sehat gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan penelitiannya ya kita mengevaluasi bagaimana sebelum sama sesudah dibangunnya jamban keluarganya. Itu jauhnya seperti itu. Jadi ada suatu action yang memang kita lakukan secara real. Berikutnya kita diskusi yang eksperimental. Sekali lagi ada macam-macam di sini. Kalau kita lihat di sini kalau yang perang ada one short case tadi one group prepest protest ada static group comparison. Kalau yang kuasi bisa time series bisa control time series bisa non-envelopment lain dan sebagainya kita contohkan seperti apa. Oke. pada desain penelitian ada sistem notasi ini yang harus diingatkan teman-teman untuk teman-teman yang mengambil eksperimental yang saya bilang tadi metode penelitian eh sorry metode edukasi ya jadi misalnya metode penelitian pakai media yang berbeda dan sebagainya ya teman-teman kemarin ada beberapa soalnya saya pada saat diskusi ya nah itu ada sistem notasi ya sistem notasi yang menjadi standar pada saat di desain penelitian jadi nanti ada semacam kayak diagram gambar ya dimana itu menggambarkan apa itu variable detail tidak sebagainya nah itu sudah ada standarnya jadi ada X ada pemaparan X-fosur ya jadi bisa X-1 bisa X-2 gitu ya jadi tergantung kelompoknya ada berapa O adalah observasinya dan R adalah menentukan random jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti melakukan random maka harus ada tanda R-nya disitu ini kita lihat contohnya seperti apa yang pertama nih ya desain penelitian pra-eksperimental ada tiga disini ada one short case tadi ya ada one group pre-test post-test Pak berarti bisa ya satu kelompok kemudian dilihat pre-test post-test ya bisa one group pre-test post-test ini gak pakai kontrol itu bisa disitu kalau one short case tadi disini disini kelompok subyek dikenai pemulangan perlahan tertentu kemudian ada gambar yang sama ada diagram yang memudahkan seperti apa statis modifikasi dari one group pre-test post-test ya tapi ada di dua kelompok disini kalau misalnya desainnya adalah group comparison nah ini gambarnya yang ini one short case tadi ya satu kelompok ya tidak dinilai perannya langsung dilihat paskanya ya berlakuannya seperti apa berlakuannya dilihat akhirnya seperti apa gitu ya itu sangat sederhana dan variabelnya agak susah sebetulnya bisa dikendalikan kemudian one group pre-test post-test desain ya jadi disini ada ini yang tadi ada notasi ya ada O observasi X adalah perlakuannya jadi disini harusnya kalau nanti bisa melihat lah ya punya teman-teman yang lain punya tingkat dan sebagainya itu ada O1 O2 gitu biasanya lebih jelas statis ya kalau statis disini ada dua kelompok eksperimental ada kontrol ada cuma satunya hanya dinilai paskanya saja ya yang menurut saya agak aneh kemudian desain yang kuasi ya ada empat disini ya ada time series non-randomized pre-test post-test control group control time series sama separated sample pre-post-test time series jadi namanya time series atau longitudinal itu beberapa kali ini dinilai setelah kita memberikan intervensi jadi ada banyak berkali-kali non-random ya jadi ada kelompok kontrolnya ada pre-post-testnya tapi gak ada randomnya bisa ada disini ya control time series disini disini hampir mirip dengan yang tadi longitudinal ya cuma disini menggunakan control group gitu aja separated sample pre-test post-test ini agak aneh juga ya jadi pada saat pre dinilai kelompok mana post-nya kelompok yang berbeda ya nah ini time series ya jadi setelah diobservasi diberikan perlakuan observasinya ada beberapa kali adalah time series atau longitudinal non-random nah ini kalau misalnya gak random berarti ya cuma disini gak ada istilah randomnya jadi cukup experimental sama control gitu aja kalau random nanti harus dikasih R gitu control time series design seperti ini ya jadi pre-test ada 3 kali di bagian perlakuan ada post-test 3 kali juga separated sample pre-test post-test ini ini yang saya bilang aneh ya jadi pre-nya pada kelompok mana post-nya pada kelompok yang mana dan mengujinya gimana saya juga agak bingung kemudian nih true ada perlakuan ada kelompok kontrol ada random dan juga ada pengendalian variable terhadap variable yang mungkin bisa dipengaruhi oleh intervensi kita yang pertama untuk yang true adalah karena sekali lagi harus ada acak post-test only design disini tapi dengan random itu juga bisa atau disini pre-post-test ada kelompok yang dibagi secara acak itu juga bisa Solomon ada faktor design juga ada kita lihat aja yang di diagramnya pasca test dengan pilihan kelompok secara acak kalau acak adalah random jadi disini ada R nya ada R nya disini tapi disini perannya tidak dinilai karena hanya post-test only with control group nah itu hanya dilihat seperti ini bisa juga dengan pre-post-test kemudian random jadi disini ada dua kelompok random R ini sekali lagi notasi penting pada kelompok kelompok semental R ada observasi eh sorry ada ya observasi pada saat pra jadi dinilai tidak tidak harus observasi dengan postional juga bisa ada dua kelompok satu yang dibanding berlakukan satu yang tidak atau bisa juga dengan nilainya seperti ini ada tiga kelompok bisa juga Solomon seperti ini jarang digunakan pada situasi keperawatan faktor design faktor design disini lebih banyak membagi dosis kemudian yang sering dilakukan yang sering dilakukan dengan teman-teman ada cross-sectional ada case control sama cohort kalau cross-sectional sekali lagi adalah potong lintang saat ini potong lintang saat ini jadi antara faktor resiko dan faktor efeknya dinilai bersamaan ini yang sering terjadi misalnya ini aku ingin tahu ada hubungan antara karakteristik dengan kinerja petugas pikir itu kan sudah jelas variabelnya apa ada kinerja kemudian ada demografinya karakteristiknya itu bisa dengan seperti ini kemudian juga ada beberapa penelitian saat ini bukan kemarin saat ini yang lagi saya bimbing terkait dengan karakteristik responden itu sudah banyak juga langkah-langkahnya seperti apa berikutnya adalah case control saya case control disini adalah kita lihat retro kita lihat ke belakang saat ini efeknya sudah ada dilihat ke belakang faktor resikonya bagaimana contohnya begini aku ingin tahu ada nggak sih hubungan antara faktor resiko dengan kejadian gisi buruk kalau seperti ini kita langsung mencari anak yang punya gisi buruk dilihat bagaimana faktor resiko yang dikemukan pada anak tersebut misalnya dia aslinya eksplosif atau tidak pengganti asih dan sebagainya gimana pola asuh penghasilan dan sebagainya ini adalah case control tadi terus kalau case control disini ada kelompok kontrol ada kelompok kontrol walaupun disini tidak kita ada intervensi kita hanya kasih questionnaire tapi questionnaire itu diberikan pada anak yang memang berbedaan lain rendah sama anak yang mungkin normal kalau kohort itu ke depan kohort ke depan jadi saat ini dinilai faktor resiko ada kelompok yang punya faktor resiko ada kelompok yang tidak punya ada kelompok yang merokok ada kelompok yang tidak merokok kemudian dilihat 5 tahun ke depan kena kanker paru atau tidak itu adalah kohort sangat jarang dilakukan penelitian S1 S2 juga kecuali kalau sudah penelitian beneran itu baru karena panjang contohnya DBLR dengan ibu yang merokok jadi saat ini ada ibu yang punya riwayat atau saat ini merokok kemudian dilihat nanti pada saat lahir dia anaknya DBLR apa enggak itu bisa ada yang seperti ini ditunggu sampai lahiran jadi kalau misalnya teman-teman mau ini ditunggu sampai 9 bulan hanya untuk nunggu ibu hamil nanti begitu lahir DBLR apa tidak ini contoh penulisan desain jadi disini nanti targetnya teman-teman pada saat presentasi di hari Jumat dari Jumat sore kita sesuai skedul karena Jumat habis Jumatan saya ada kuliah S2 karena paginya bentrok dengan yang lain ini contohnya seperti ini ini nanti yang targetnya yang harus dibikin oleh teman-teman pada saat praktikum adalah seperti ini jadi contohnya adalah rancangan penelitian ini ini saya ambil dari penyakit tingkatnya rancangan yang digunakan ini contohnya ini bukan berarti ini dua rancangan penelitian tidak saya ambil dari dua contoh kita lihat bersama yang pertama rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian observational korelatif dengan penekatan cross-seksional dimana pengambilan data dilakukan pada satu waktu dan perujuan menghasilkan hubungan iklim krisis sama tim dengan kinerja ini kita lihat dia menyatakan dia adalah desain observational korelatif jadi korelasi ada hubungan dengan cross-seksional jadi potong lintang saat ini dilihat bersama-sama baik variable dependent maupun independent apa itu kerja sama tim dengan kinerja perawat nah contohnya seperti itu saya sudah clear yang ini berikutnya contoh yang berikutnya penelitian yang menggunakan metode observational korelatif dengan peringkatan protosional sama ya yang berarti untuk mengetahui hubungan waktu tunggu dan tingkat kecemasan pada protes 3 di IGD bla 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 ini juga begitu sudah oke sudah oke disini ada metodenya observational korelatif peringkatan korelasiksional untuk menggunakan hubungan antara apa dengan apa itu harus ada di situ pada saat membuat rancangan penelitian berikutnya kita lihat ini nanti saya tanya komentarnya teman-teman seperti apa berdasarkan tujuan penelitian jenis penelitian yang digunakan pada penting adalah analitik observational dengan penekatan cross-sectional yang berjalan untuk menghentikan hubungan antara variable independen dengan dependen dengan cara penekatan observasi atau penggulan data sekaligus pada satu-satuan waktu artinya setiap kelompok penelitian obyek penelitian maksudnya hanya di observasi sekali saja dan pengukuran atau penggulan data dilakukan terhadap status karakter atau variable subyek pada saat pengumpulan data ada yang berkomentar kira-kira ini oke apa gak oke jadi pertanyaannya adalah ini oke apa gak oke kalau misalnya ini gak oke kenapa kok gak oke silahkan mungkin ada yang ingin berpendapat terkait dengan desain ini bagaimana dia merupuskan desainnya sorry ya saya buka jaket panas banget saya oke ada yang berpendapat kira-kira ini oke apa gak oke contoh ini Julian Sherly Rianin Nia Uli ini tulisannya disini ber oke berkelihatannya berlima tapi yang kelihatan cuma dua gak apa-apa mungkin diantara kalian ada yang mungkin berpendapat oke halo mungkin ada yang berpendapat ini ini contoh ini oke apa gak oke ini gak apa-apa gak ada jawaban yang salah silahkan silahkan atau mungkin tidak tidak harus oke silahkan kita gak ngomongin punya teman-teman dulu kita kritisi dulu yang ada di depan ini yang saya seringkan ini ini itu oke apa gak oke 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 pak lengkap ya ada data apostakanya oke 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 bagi saya kok gak oke kenapa kok gak oke satu ini sebenarnya penelitian mau apa variable-nya apa yang mau dinilai Apa coba Variable-nya apa yang dinilai Cross-stational berarti karena ada variable dependent Sama variable Dependent dan independent Apa coba Enggak ada pak Enggak ada Ini enggak oke Ini tidak oke Jadi tidak jelas ini variable-nya Meneliti apa Jadi ini walaupun panjang Dibandingkan sebelumnya Ini singkat, padat, jelas, dan benar Memenuhi semua kriteria itu Jadi Bukan panjangnya yang dinilai Jadi bagi yang suka yang panjang-panjang Panjang itu tidak selalu Enak Karena ini pendek pun juga lebih enak Ini panjang Bahkan ada referensinya Walaupun ada tepo dan enggak ada titiknya belakang Cuma ini malah enggak jelas Mau meneliti apa Nah ini harus Ini jadi Dan ini sudah jadi loh ya Ini saya ambil yang sudah jadi Yang sudah Dikumpulin dan sebagainya Sudah sah Enggak bisa direvisi lagi Yang artinya Bukan proposal Bukan pasal teman-teman masih bikin Di Apa namanya Matakulai metodologi Itu bukan Jadi sudah yang sudah jadi Yang artinya Yang sudah jadi Pada saat teman-teman melihat Yang di ruang baca Atau mungkin di mana Dan sebagainya Belum tentu Memang itu sudah yang Bagus Belum tentu Jadi harus Berhati-hati Berikutnya Berdasarkan tujuan penelitian Yaitu mencari hubungan Dukungan sosial Dengan kualitas hidup orang Dengan HIV-AIDS ODA Diasat sederhana Timalang Maka desain penelitian Yang digunakan Dalam penting adalah Penelitian analitik Observational Dengan pendekatan cross-seksional Yang dilakukan Dengan menggunakan Metode kuantitatif Pengukuran variabel Hubungan Dukungan sosial Dengan kualitas hidup Dilakukan sekaligus Dalam waktu Satu waktu Atau point time approach Berdapat Gimana Ini oke Apa tidak oke Oke atau tidak oke 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 Karena Mas Halimin oke Saya pun juga oke Jadi ini Dia merefleksikan Lagi dari tujuan Yang dibikin Sehingga desainnya Apa nih Seperti ini Apa itu Proseksional pada Dan implikasi Pada penelitian Oh ini adalah Pengukuran variabel Demanding dan Demanding sekaligus Dalam satu waktu Ini oke Contoh seperti ini Maksudnya Nanti teman-teman Di sini sekalian belajar Jadi Pada saat teman-teman Nanti Memyusun Desain penelitian Contohlah yang oke Contohnya yang oke Jangan contohnya yang tidak oke Berikutnya Metode penelitian yang digunakan Dalam penelitian ini Yaitu Deskriptif Analytic Dengan penelitian Cross-seksional Deskriptif Analytic Adalah Suatu proses Pengolahan data Dengan mengambarkan Dan meringkas data Secara ilmiah Dalam bentuk Tabel Atau grafik Penelitian cross-seksional Adalah penelitian Yang menekan Dengan waktu Pengukuran data Variable Independent Dan variable Dependent Hanya satu kali Pada satu waktu Pada satu saat Dan Atau penelitian ini Dilakan tanpa Adanya perlakuan Dan penelitian berjualan Untuk melajari Ada tiga Satu hubungan Antara variable Variable bebas Dan variable terikat Nur Salam 2008 Oke atau tidak oke Tidak oke Yes Apa Kenapa Kok tidak oke Karena variable-nya Tidak jelas Nurse Independent Dan Independent Itu Ingin saya tanyakan Nurse Independent Itu harus Dijelaskan Secara Independent Ini Ini Atau Dependent Ini Atau Gimana Kok sampai tidak oke Gitu Tidak Jadi Yang saya contohkan Yang di awal tadi Nah ini Jadi cukup Tidak harus sampaikan Variable-rebandnya apa Debandnya apa Karena nanti ada Penjelasan lagi di bawah Itu Debandnya apa Ini Debandnya apa Jadi cukup Seperti ini Kalau mau versi singkat Seperti ini Kalau yang versi agak panjang Oke Seperti ini Yang order ini Oke Yang ini Ini sebenarnya Kalau saran saya Itu merubah Poin 4.1 Maksudnya gimana Jadi 4.1 Bukan desain penelitian Tapi adalah Definisi Deskriptif Analitik Dan Dekor seksional Jadi bukan desain penelitian Karena ini Dia menjelaskan Definisinya Jadi kan Gak penting Sebetulnya Jadi Nanti pada saat Teman-teman Bikin metodologi Bukannya Di desain penelitian Di yang lainnya Juga misalnya Kayak bikin sampel Populasi Kemudian Apapun itu Jadi Definisi Atau mungkin penjelasan Dan sebagainya Itu bukan hal yang penting Ada di metodologi Yang penting adalah Apa tuh Desainnya Kemudian Gak ngomong Apa itu desain penelitian Apa itu desain penelitian Tidak Bukan itu yang penting Misalnya nanti sampel Sampel adalah Gak penting juga Ada di metodologi Yang jelas Yang dibutuhkan adalah Sampel Mbak Juliannya Apa nih pada penelitian ini Populasi Populasi adalah Gak penting Populasi pada penelitian Adalah siapa Bukan apa Jadi itu yang Yang perlu digarisbawahi Dalam sebuah penelitian Sorry Dalam sebuah metodologi Analisis data Sama juga Jadi analisis bivariat Adalah Gak penting Apa itu analisis bivariat Yang dilakukan pada penelitian ini Nah itu yang penting Sama dengan ini Desain penelitian disini Tidak menggabarkan Ini mau meneliti apa Sebetulnya Sorry Itu tidak jelas Oke Next Berikutnya Penelitian ini Menggunakan desain Analitik observasional Dengan penelitian Cross-seksional Penelitian analitik observasional Merupakan penelitian Yang dimanakan pada Adanya hubungan Antara satu variable Dengan variable lain Sedangkan cross-seksional Yaitu penelitian Dimana pengumulan datanya Dalam pada satu waktu Dharma 2013 Penelitian ini bertujuan Mengetahui hubungan Antara tingkat pengetahuan Tentang anemia Dengan kepatuhan konsursi Tablet tambah darah Pada remaja putri Gimana Oke atau tidak oke 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 ya Saya pun juga oke Jadi walaupun Agak panjang Di depan Definisi-definisi Sebenarnya tidak Tidak wajib Jadi Ini oke sih Cuma Kalau saran saya Tidak terlalu banyak Di depan Menjelaskan apa itu Definisi masing-masing Tapi oke ini Karena sudah jelas Pakai apa Cross-seksional Kemudian Apa itu yang diteliti Sudah jelas disitu Oke Ini panjang Oke Sekali lagi Ini adalah contoh Sebenarnya adalah Yang sudah Lulus mereka Yang artinya ini Pada saat dikumpulkan Yang artinya Pada saat dikumpulkan Sekali lagi Tidak selalu benar Dan tidak selalu bagus Tidak selalu Ini yang diharapkan Jadi harus berhati-hati Oke Oke Penelitian ini Menggunakan Metode analitik Observasional Dengan penekatan Cross-seksional Dharma 2011 Menyatakan bahwa Desain cross-seksional Adalah Blah-blah-blah-blah-blah Penelitian ini Akan meneliti Tentang hubungan Antara efekasi diri Sebagai variable Independent Dengan Kesiap-siagaan Peratmus Kismas Dalam penanggulangan Bencana erupsi Merapi Sebagai variable Dependent Pada penelitian ini Penelitian ini Tidak dapat melihat Hubungan antara Variable Berdasarkan Penjalanan Keuntungan Menggunakan Desain ini Adalah Waktu penelitian Lebih singkat Biaya Lebih murah Resiko teroport Lebih kecil Karena penelitian Berlangsung Dalam waktu singkat Dapat digunakan Untuk melihat Banyak variable Sekaligus Kelemahannya Adalah Tidak dapat Menentukan Hubungan Variable Independent Dan Dependent Berdasarkan Perjalanan Waktu Dan Tidak efektif Pada penelitian Kasus Yang jarang Terjadi Any comment Gimana nih Menurut teman-teman Oke atau Enggak Oke Kepanjangan Mungkin Siap Kepanjangan Terus Yang di bagian Bawahnya Mungkin Enggak Masuk Kerencangan Penelitian Ya Ini siapa Yang Jackie Siap Ya Memang Dia suka Panjang Dan ini Jujur Ini adalah Bimbingan Saya Bimbingan Saya beberapa tahun yang lalu Ya Saya biarkan aja Waktu itu Karena Mungkin Dia Sangat ngefans Sama saya Jadi Pada saat Kuliah saya Yang diselit Kelebihan Kekurangan Apa itu Cross-seksional Dia tuliskan Di sini Semuanya Jadi Ini juga Tidak Tidak Not necessary Jadi Tidak 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 Disampaikan Disini Jadi Di bagian belakang Itu Tidak Tidak Disampaikan Oke Sebenarnya cukup Di bagian atas Sama dengan Variable Dependent Cukup Sebetulnya Yang kelebihan Kekurangan Sebagainya Tidak Jenis Penelitian Penelitian Pertes Perlakuan Terlakuan Penyeluar Dengan Desain Penelitian Adalah Pre-test Post-test Group Design Dalam Penelitian Ini Diberikan Pre-test Pada Kelompok Perlakuan Dan Kelompok Kontrol Kemudian Pada Kelompok Perlakuan Dilakukan Gitar Penyeluhan Dengan Media Audiovisual Dan Metode Live Setelah Dilakukan Gitar Penyeluhan Dengan Media Audiovisual Dan Penyeluhan Dengan kelompok kontrol. Gimana nih? Kemudian di bawahnya ada subjeknya kelompok perlakuan sama kelompok kontrol beritas O1, O1 perlakuan X1, X2 protesnya O2 dan O3. Ada pendapat? Oke atau enggak oke? Kurang oke kayaknya. Kenapa kok kurang? Populasi sampelnya enggak ada. Sample enggak ada. Populasi. Sebenarnya tidak harus muncul di sini. Cuma enggak apa-apa kalau mau dilengkapin, mau di mana dan sebagainya juga lebih bagus. Cuma itu bukan sesuatu yang wajib sebetulnya. Enggak apa-apa, tapi bisa juga. mungkin ada lagi yang bikin tidak oke. Karena menurut saya juga kurang oke. Ada lagi? kalau tidak ada tabelnya ini kalau tidak ada tabel, maksudnya gak usah pakai tabel gitu ya? Iya. Atau gimana? Oke. Nah, yang saya bilang tadi ya pada saat itu saya cerita terkait dengan desain penelitian eksperimental. itu disarankan ada tabel ini. Bukan tabel, sebetulnya ini harusnya adalah diagram. Jadi bukan berupa tabel seperti ini, tapi berupa diagram. Dan diagram ini sebenarnya bisa menggambarkan desainnya seperti apa. Desain seperti apa. Jadi memang kalau eksperimental memang lebih disarankan ada diagram sebetulnya. Diagram. Jadi bukan tabel seperti ini. Kemudian untuk diagram ini itu sebetulnya asumsinya kalau misalnya tidak ada random, maka tidak ada R di sini. Memang benar. Gak ada masalah sih. Cuma asumsinya begitu di diagram ini gak ada R, berarti tidak di random. Tidak di random. Kemudian untuk O1, O1, O2, O2 itu agak aneh bagi saya. Agak aneh. Harusnya disendirikan. Karena nanti di bawah itu ada legendnya, ada keterangannya. Apa sih O1? O1 adalah beritas pada kelompok perlakuan. Nah, harusnya di sini adalah O2. Atau O2 di sini juga boleh lah. O2 adalah post-test pada kelompok perlakuan. Di sini harusnya O3. Apa itu O3? Beritas pada kelompok kontrol. O4, post-test pada kelompok kontrol. Ini O1. O1 yang mana ya? O1 ada dua soalnya. Jadi kan membingungkan. Jadi koding ini yang tadi saya bilang notasi, itu harus clear. X1, X2 sudah benar. X1 apa? Kelompok perlakuan diapakan? Nah, ini harusnya ada penjelasannya apa. X2. Kelompok kontrol diapakan? Ada penjelasannya. Jadi di bawah itu nanti ada keterangan. Jadi, apa namanya? Diagram. Harusnya dalam bentuk diagram ya, bukan tabel. Ini wajib untuk penelitian yang eksperimental. Seperti itu. Jadi teman-teman buat yang mau mengambil eksperimental, maka harus di... Oh, seperti ini nih contohnya untuk membuat sebuah desain penjelasan yang eksperimental. Kemudian berikutnya. Ada yang aneh nih menurut saya sih. Kelompok perlakuan dilakukan kegiatan penyeluhan dengan media audiovisual, dan kelompok kontrol dilakukan penyeluhan dengan metode leaflet. Aneh nggak? Bagaimana anehnya? Kalau nggak salah harus ada tiga kelompok. Ada kelompok kontrolnya juga. Di diagram tabelnya cuma kelompok perlakuan. Dua-duanya kan perlakuan. Perlakuan yang ini. Yang X1. Perlakuan. Asumsinya kelompok perlakuan itu diberikan penyeluhan media audiovisual. X2 di sini ada kelompok kontrol, di mana kelompok kontrol dilakukan penyeluhan dengan metode leaflet. Ada yang aneh nggak? Aneh sih, mas Nih. Ada, Ners. Gimana, gimana? Seharusnya pakai metode yang sama. Harus pilih salah satu dari itu. Kemudian dari kedua kelompok ini harus pakai metode. Ada media audio itu dua-duanya. Kemudian, metode leaflet dua-duanya. Maksudnya dua-duanya, dua-duanya itu apakah berarti harus ada empat kelompok? Iya. Setiap kelompok harus pakai dua. Oh iya, malah nggak bisa. Malah nggak bisa sebetulnya. Jadi, desain sebenarnya udah benar sebetulnya. Desainnya sudah benar. Maksudnya itu ada kelompok perlakuan, dikasih X1, audiovisual, kelompok kontrol, X2, ada leaflet. Udah benar sebetulnya. Cuma di sini yang tidak benarnya adalah di sini menggunakan media audiovisual, ini adalah menggunakan metode leaflet. Yang saya sampaikan kemarin pada saat sering saya berikan contoh-contoh dan sebagainya. Beda nggak antara media dengan metode? Beda. Beda, Ners. Audiovisual sama leaflet kira-kira itu media atau metode? Media, Pak. Media. Jadi penulisan metode di sini kan tidak tepat. Dan dia mengulanginya lagi di sini, kalimat sesudahnya. Jadi ini bukan masalah-salah ketik, tapi ini memang ketidaktepatan. Kalau metode itu contohnya metode apa? Diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok, ceramah, simulasi. Itu adalah metode. Jadi kita belajar dari teman-teman yang memang sudah selesai, sudah tersapin dan sebagainya, ternyata masih juga ada beberapa hal yang mungkin tidak sepenuhnya benar. Dan ini sebetulnya adalah tetap jadi tanggung jawab pemimbing. Jadi kalau misalnya ada yang salah, tetap ada yang salahkan pemimbing. Oh, nggak juga ya. Jadi harapannya dengan kita belajar seperti ini, tahu mana yang benar. Oke, berikutnya. Penelitian ini merupakan penelitian bersebar kuantitatif dengan metode penelitian true experimental dengan pendekatan pre- dan post-test control group design. Kelompok kontrol merupakan sampel yang diberikan pelatihan RGP dengan metode simulasi. Kelompok perlakuan diberikan pelatihan RGP dengan metode aplikasi Mabar dan kelompok pembanding dengan mengkompensasikan pelatihan RGP dengan metode simulasi dan aplikasi Mabar. Sehingga secara keseluruhan terdapat tiga kelompok. Pada desain ini, subjek ditempelkan secara random ke dalam kelompok yang ada. Gambar rancangan penelitian. Random alokasi. R1, R2, R3. O1, 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 X1, X2, X1, X1, X0. Observasi 2, 22. Kira-kira gimana nih? Kemudian di bawahnya ada keterangannya. R-nya seperti apa? Ada komentar. Ada komentar. Oke atau enggak oke? Kayaknya sudah oke. Sudah oke ya. Keterangannya cukup jelasin. Cukup jelasin ya. Jadi di sini R1. Bagi saya sih kurang tepat sih sebetulnya. Jadi di sini. Oke. Kita kembali kepada konsep yang tadi ya. Yang saya notifikasi tadi. Ini kan kalau kita lihat di sini kan ada kelompok experimental 1, R, control 1, R, experimental 2, R. Jadi di sini itu harusnya adalah clear gitu ya. Ini kelompok experimental atau control gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat punya dia itu. Itu kan menurut saya sih ini sebetulnya menjadi kelompok kontrol yang mana? Kemudian kelompok yang experimental yang mana? Aneh enggak sih? Dan harusnya di sini jelas kelompok perlakuan yang mana, kontrol yang mana. Kemudian R adalah dalam kurung. Tidak randomnya di depan sepertinya. Ini agak aneh sebetulnya. Kemudian ini O1 itu ketika ada tiga kelompok. Harusnya sih disendirikan ya. Kalau kita lihat di sini coba kita lihat ya. yang bagaimana yang seharusnya yang ada notifikasi. Oh tapi semuanya O1. Ini malah enggak ada notifikasi. Oke. Bukan hal yang penting berarti ya. Bisa aja berarti. Maksud saya itu terkait dengan O1, pretest semua, O2, posttest semua gitu ya. Kalau saran saya sih mending disendirikan gitu ya. O1, O2, O3, O4, O5, O6 gitu. Jadi lebih clear. Seperti ini ya. Untuk yang contoh yang true experimental. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Jadi. Den chat. Is in record. Oh ya. Sudah. Saya stop share ya. Mungkin ada yang ingin diskusikan. Pertanyaan sebagainya. Silahkan. Ada yang masih bingung enggak? Kira-kira desain saya apa ya? Atau sudah. Oh punya saya ini nih. Sudah pasti yang ini gitu. Atau masih bingung? Kalau bingung, bingunglah. Dan ceritalah kepada saya kebingungannya. Jangan dipendam sendiri. Nanti kalau Anda bingung di pendam sendiri, nanti makin bingung ya. Dan makin tenggelam, makin tenggelam ya. Enggak bisa muncul ke permukaan. Sudah tergambar kah? Mau desainnya apa? Sudah ya? Oke. Sip. Kalau sudah. Sudah bagus. Pagi yang belum, bisa mungkin bisa sambil dicari. Kira-kira apa nih desain yang pas buat saya. Ada yang dituduskan, teman-teman? Tidak? Pas? Oke. Sebenarnya sudah pada capek semua ya. Sudah pada ngantuk ya. Saya ajak ini melayang-layang. Oke. Absensi yang saya bikin di Gabra. Kemudian untuk hari Jumat, kita sudah schedule ya. Jadi jam 15.20 ya. 15.20 dengan target adalah presentasi desain penelitian. Presentasi desain penelitian. Jadi nanti akan saya bikin kamarnya. Di VLM ya. Nanti teman-teman submit. Dikumpulkan desain penelitiannya sesuai dengan yang mau dibikin seperti apa. Dan nanti sekali lagi presentasi volunteer. Jadi tidak saya tunjuk atau apa sebagainya. Silahkan aja yang mau presentasi boleh. Kalau nggak ada yang mau, masih ada waktu, saya nggak akan memilih secara aja. Seperti itu. Sementara kita hari Jumat bisa offline ya. Jadi bisa di kelas ya. Semoga ada kelas ya. Seperti ini karena selalu bertrok dengan bahasa Indonesia ya. Semoga nanti bisa ada kelas di lantai 4 lah. Semoga saja ya. Oke. Nah ini sebagai bukti saja buat teman-teman yang memungkinkan untuk on-cam mungkin bisa dinyalakan kameranya. Sebagai bukti saja kalau kita kuliah ya. Untuk absensi akan saya bikin di Kepura. ya. Oke. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mengganggu malam-malamnya. Dari saya ada kurang alfinya. Mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.